Intro Ini adalah file pdf yang dikirimkan oleh BPJS Tenaga Kerja Ini ada di kolom sebelah kanan Jadi ini adalah laporan tahun 2019 Tanggal download adalah di tanggal 4 bulan 11 2020 Nah ini saya akan tunjukkan Karena di aplikasi BPJS TKU ini tidak bisa di video screen Maka saya akan tunjukkan disini Isi dari BPJS TKU Apa saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Edu Spasi 4U Ingin berbagi tentang Bagaimana cara melihat saldo Jaminan hari tua atau jaminan pensium Yang sekarang sudah terintegrasi dalam satu aplikasi Jadi aplikasinya ini ada di Android Ada di Google Play Store Hari ini Tanggal 4 November 2020 Tadi saya mencoba Menginstall untuk yang pertama kali Jadi Di namanya Kalau di application store itu namanya BPJS TKU Jadi kalau dibuka di Play Store Nah ini Bisa dilihat BPJS TKU BPJS Ketenaga Kerjaan Oficial Ini terakhir di update 12 Februari 2020 Saya sudah berhasil Mendownload ini Ini Aplikasi ini sudah didownload lumayan banyak 10 juta Oke Kalau dari sisi kendala Tadi saya tidak menemui kendala sedikitpun Ketika saya Melakukan registrasi Jadi Apa-apa yang harus dipersiapkan ketika mau login ke BPJS TKU ini Yang pertama adalah nama lengkap Kemudian tanggal lahir Kemudian nomor KTP Atau nomor identitas Kemudian setelah itu Kalau tidak salah Email Alamat email Oh sebelum Alamat email adalah Nomor kartu Jam Sostek Yang dulunya namanya Jam Sostek Jaminan Sosial Tenaga Kerja Yang sudah Anda pegang Itu dimasukkan Nanti nomornya Kemudian alamat email Berikutnya adalah Nomor HP Nomor telepon Kemudian dari nomor Email Itu nanti akan dapat notifikasi Untuk Cross check Jadi akan ada Pengiriman nomor Di email tersebut Sehingga harus diisi Untuk mengklarifikasi Bahwasannya Usernya benar Terintegrasi dengan email tersebut Kemudian yang ke HP Itu juga sama Nanti akan mendapatkan Nomor Autentifikasi Dan harus dimasukkan pada saat proses Registrasi Lalu Langkah yang terakhir Kalau tidak salah adalah Membuat Password Membuat password Password Kemudian Konfirmasi password Jadi dua kali waktu Nah ini saya akan tunjukkan Karena di aplikasi BBJS TKU ini Tidak bisa di video screen Maka saya akan tunjukkan Disini Isi dari BBJS TKU Apa saja Saya sudah berhasil login Kemudian Saya juga sudah Mendownload Hasil laporan yang paling terakhir Saldo jaminan hari tua saya Kemudian Itu yang pertama Yang berhasil saya download Yang kedua adalah Kartu E Elektronik Saya akan coba masuk dulu Nah Ini adalah tampilan awal Dari Aplikasi BBJS TKU Jadi di Home pertama Itu adalah seperti ini Jadi Ada pilihan menu Yang pasti ketika Anda masih aktif Sebagai pekerja Di sebuah perusahaan Maka Ketika Anda ingin melihat saldo Maka klik Lihat saldo Oke saya akan saya klik Nah Di sini Akan muncul Kemudian klik saja Nah Seperti ini Jadi akan muncul nanti Laporan Sampai seberapa Jumlah Saldo aktif Akhir kita Informasi dana usia JHT Ini Kalau saya klik yang ini Itu nanti akan masuk ke Email Ini Ini adalah saldonya Jadi ini Terakhir Akumulasi ulan jaminan pensiun Yang paling terakhir adalah 31 bulan 12 1 2019 Yang 2020 Belum Jadi untuk 2020 Belum Jadi Di sini Saldo awal Per 1 Januari 2019 Kemudian Jadi menu ini Ini nanti bisa kita kirim ke email Nah ini Klik yang di sini Saya sudah melakukan klik ini Kemudian sudah terkirim di email saya Jadi di sini Nah ini Jadi BPJS Sudah ada keterangannya Kode verifikasi nanti Akan dikirimkan ke email Kemudian ini yang sudah saya download Kartu peserta juga Laporan 2019 Laporan 2019 Oke Mungkin Kalau informasi yang lain Sepertinya itu Ada apa saja yang ada di sini Jadi seperti ini Cukup lancar Saya login Tapi ketika saya membaca Dari beberapa komentar Ada beberapa rekan kita Yang kesulitan login Mungkin itu saja Sedikit informasi Bagaimana Kita caranya Mengecek saldo Jaminan hari tua kita Jika Anda Pemegang kartu Jamsustek Kartu jaminan pensiun Maka Anda Bisa mengecek Melalui aplikasi ini Ini adalah File pdf Yang dikirimkan oleh BPJS tenaga kerja Di sini Di kolom Sebelah kiri Itu adalah Menerangkan Tanggal setor Bulan Tahun iuran Dan tanggal posting Jadi Ini adalah Akumulasi iuran Jaminan pensiun Kalau Bulan tahun Adalah Bulan 1 2019 Tanggal setornya Di tanggal 6 Bulan berikutnya Bulan 2 2019 Bulan Tanggal Iuran Bulan tahun Bulan 2 Disetorkan Di bulan berikutnya Adalah Di tanggal 14 Bulan 3 Jadi Ini Rutin Setiap bulannya Tanggal setornya Sedikit Variatif Ini ada di kolom Sebelah Kanan Jadi Ini adalah Laporan Tahun 2019 Tanggal download Adalah di tanggal 4 Bulan 11 2020 Jadi ini adalah kolom Yang paling Kanan Disini ada Keterangannya Iuran Jaminan Hari Tua Itu ada Dua kolom Kemudian Iuran Jaminan Pensiun Itu juga Dua kolom Masing Masing-masing Adalah Pemberi kerja Dan Tenaga kerja Itu sendiri Jiuran Jaminan 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 Pensiun Juga Sama Pemberi kerja Dan Tenaga kerja Itu sendiri Mungkin Itu dulu Yang bisa Saya share Semoga Saja Bermanfaat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh